...asal Brazil tersebut. Selain dihormati oleh para pemain yang menjadi anak asuhnya itu, ia dikenal juga sebagai pribadi yang sangat hangat di mata keluarganya. Lalu seperti apa sosok teko? Ini dia. Ada pemandangan unik di pinggir lapangan ketika tim Persija Jakarta sedang menjalani latihan di lapangan Suta Soma Halim Perdana Kusuma. Seorang wanita cantik berambut birang sedang asik menonton tim Macan Kemayoran berlatih. Wanita itu adalah Miranda Erlinda, istri pelatih Kepala Persija Jakarta, Stefano Kubura Teko. Hampir setiap sore, wanita kelahiran Jakarta ini kerap mendampingi teko saat memimpin latihan. Ya, kalau misalnya si teko, kalau pekerjaan dia di lapangan, saya nggak pernah ikut campur ya. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya ada masalah apa. Tapi kalau misalnya di luar saya sebagai istri, saya selalu support dia. Contohnya saya selalu ada. Miranda, orang Indonesia. Ia lahir di Jakarta dan tumbuh besar di Kota Pahlawan Surabaya. Pada tahun 2006, ia bertemu dengan teko yang saat itu masih menjadi asisten pelatih tim Persebaya Surabaya. Pada tahun 2009, keduanya menikah. Jadi dikenalin, terus yaudah. Kan sama-sama single. Dianya lagi single, saya lagi single, terus dianya serius. Jalan-jalan lama-lama, terus dia ngotot, mau ketemu. Kan aku belum kenalin dia sama keluarga nih, selama pacaran tiga bulan kayaknya. Terus habis gitu dia ngotot, mau ketemu sama mama. Jadi, maksudnya jadi aku lihat kalau dia itu serius gitu. Suka dan buka sudah dirasakan Miranda selama delapan tahun mendampingi teko. Jajian dan pujian dari supporter yang ditunjukkan kepada suaminya sudah dianggap lumrah olehnya. Jadi kalau misalnya ada kayak nggak menang atau draw, langsung deh itu media sosial penuh. Kenapa kok pasang ini, kok penapa ini kan? Kita nggak tahu kan, yang tahu di dalam lapangan kan dia. Kalau di Indonesia kan supporternya fanatik banget gitu loh. Jadi maksudnya pressure-nya lebih banyak, terus kamu dikenal orang lebih banyak gitu. Jadi harus, kadang-kadang harus lebih hati-hati aja. Sebagai istri seorang pelatih, Miranda selalu siap menemani teko di mana dan kapanpun. Tak jarang ia harus tinggal lama di luar negeri. Dari awal-awal saya bilang sama dia pelatih kepala. Kadang-kadang ada di kota ini, tapi 2-3 hari, 4 hari bisa pindah ke kota-kota lain, negara lain. Terus dia sudah paham, dia support saya. Dari pernikahannya, teko dan Miranda dianugerai satu orang anak yang diberi nama Romario Kugura Rodriguez. Sebagai seorang anak mantan pemain bola dan pelatih, bakat Romario mengulang bola mulai terlihat. Tegas dan disiplin adalah karakter yang selalu ditampilkan teko di lapangan hijau. Namun berbeda bila ia sudah kembali ke rumah. Teko berubah menjadi ayah yang sangat penyayang. Sama kalau di rumah, ya ngemong sayang ya sama anaknya. Yaudah, cuma nggak serius-serius kayak dia di lapangan. Lebih santai.